Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya sahabat di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pupuk organik sahabatku jadi disini saya menggunakan pupuk organik ini nama produknya ekoparming sahabatku jadi disini saya bukan promosi asuman saya hanya berbagi pengalaman menggunakan pupuk ekoparming jadi bagi saya ini tidak ada sangkutannya untuk saya promosi tapi saya cuma ingin berbagi jadi pupuk ekoparming ini sahabatku ini produk dari PT.Bes disini harganya ini kalau kita sudah masuk menjadi member atau menjadi anggota harganya sangat murah sekali sahabatku cuma Rp125.000 per tubenya disini pupuk ini sudah saya larutkan ke dalam air satu liter sahabatku jadi satu tubenya ini bisa kita bikin biangnya menjadi satu liter sahabatku jadi pupuk organik ekoparming ini sahabatku sangat murah sekali harganya disini saya akan berbagi bagaimana secara kita pemakaiannya dan bagaimana manfaat dari penggunaan pupuk ekoparming sahabatku jadi disini sahabatku setelah kita bikin larutan seperti ini atau kita bikin biangnya nah sebelum kita menggunakan kita kocok dulu sahabatku nah setelah kita kocok nanti air 20 liter ini akan kita kasih dengan produk ekoparming ini 20 mili sahabatku nah jadi seperti ini ini sudah saya fermentasi selama empat hari sahabatku nah sahabatku setelah itu kita isi ke dalam airnya setelah itu nanti akan kita aplikasikan kepada tanaman sawit kita sahabatku jadi untuk selater yang sudah kita bikin biang ini bisa mengkaper lahan satu hektare sahabatku disini saya tetap menggunakan pupuk kimia sahabatku seperti biasa tetapi pengalaman saya menggunakan pupuk ekoparming ini disini juga ada manfaatnya sahabatku jadi setelah saya gunakan dan saya teliti dan saya amati memang produk ekoparming ini memang ada manfaatnya sahabatku tetapi tetap saya disini menggunakan pupuk kimia sahabatku jadi pupuk kimianya saya kurangi dosisnya sahabatku dan saya tetap menggunakan ekoparming jadi menurut di label atau buku petunjuknya satu tub itu seperti satu ton pupuk kompos sahabatku seperti kotoran sapi dan kompos-kompos lainnya nah sahabatku setelah kita larutkan tadi kita aduk setelah kita aduk ini satu batangnya sawit kita isi ekoparmingnya ini dua letter sahabatku ini sudah saya potong jadi kalau seperti ini ini sekitar satu letter airnya sahabatku tetap disini kita menggunakan pupuk kimianya sahabatku tapi kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimianya dengan kita menggunakan pupuk ekoparming sahabatku ini sudah bulan ke-5 saya menggunakan pupuk ekoparming sahabatku oke langsung saja kita aplikasi kepada tanaman sawit kita sahabatku jadi tanaman sawit kita ini masih kecil sahabatku nah sahabatku ini adalah dua yang setelah kita menggunakan pupuk ekoparming saya juga menggunakan pupuk kimia sahabatku ini kalau sudah masak sudah bisa kita jual sahabatku apalagi zaman sekarang harga pupuk sangat mahal sekali sahabatku kita harus bisa mencari alternatif agar bagaimana tetap pohon sawit kita ini selalu kita pupuki dan batangnya ini tetap sehat sahabatku oke disini saya tidak menggunakan lubang biasanya dibikin lubangnya dulu sahabatku tapi ini tidak langsung kita siram kepada pokok dalam sawitnya terima kasih 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 saya sarankan menggunakan pupuk kimia ini untuk mengganti pupuk organik saja ini banyak buahnya oke sahabatku mungkin ini saja pertemuan kita kali ini semoga ada manfaatnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh